Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Hari ini saya akan membuat Cotton loaf bread Jadi sekarang kan lagi pada musim ya Gabungan antara Roti dengan cotton cake Nah ini saya sedang menunggu Fermentasi adonan rotinya terlebih dahulu Supaya nanti tinggal Dituang adonan cotton cake-nya Nah nanti saya akan membuatnya Sudah pasti menggunakan Mixer Mito MX100 Kali ini menggunakan yang Warna merah marun, bagus banget Dan nanti dipanggang pada Oven Mito Fantasi Untuk bahannya Kita gunakan tepung terigu protein Tinggi dicampur dengan Tepung protein sedang Lalu ada susu bubuk full cream Ragi instan dan gula pasir Bahan cairnya adalah Campuran susu UHT dengan Air es dan bahan lemaknya Kita gunakan margarin Garam dan coklat bubuk Saya siapkan untuk Sebagian adonan yang akan Diwarnai coklat Kita campur tepung terigu protein Tinggi dengan Tepung protein sedang Lalu kita Tambahkan susu bubuk Ini saya pakai Susu bubuk full cream Indomilk Kemudian ada Ragi instan Lalu gula pasir Kita aduk rata Ini supaya Raginya tercampur rata Lalu kita Tambahkan Susu UHT Dan juga Air es Kita uleni Sampai bergumpal Gumpal Kali ini Berarti saya gunakan Hook ya Ini padelnya Yang hook Seperti ini Untuk adonan Roti Dan pastry Gunakan kecepatannya Medium saja ya Paling tinggi Nomor 4 Nah sekali-kali Kita perlu Bantu ya Supaya adonannya Lebih Menyatu Dengan mudah Tengahin aja Kayak gini Gampang Lanjutkan Menguleni lagi Nah bila sudah Bergumpal Kita matikan Sebentar Mixernya Saya mau menambahkan Benteganya Kita tambahkan Gitu ya Lalu juga Garam Lanjutkan Menguleni Sampai kalis Dan elastis Nah Sampai dia Kalis Kayak gini ya Elastis tuh Tipis banget Kalau ditipiskan Dia bisa transparan Tapi gak sampai Robek Kayak gitu Oke ya Yuk kita Angkat Saya akan ambil Sedikit Kira-kira 100 gram Adonan Untuk Dicampur Dengan Coklat Bubuk Karena rotinya Nanti kita Buat Soal Gitu Lucu deh Saya Ambil Saja Ini Langsung Tuh Bagus ya Adonannya Kalau perlu Kita bulatkan Dulu Kayak gini Kayak gini Untuk Dicampur Dengan Coklat Bubuk Saya taruh Lagi Disini Terus Masukkan Coklat Bubuk Lalu Diuleni Lagi Sampai Coklatnya Tercampur Rata Nah ini Karena Adonan Sedikit Kadang-kadang Suka Gak Ketarik Jadi Mesti Sabar Nah Kalau Sudah Kira-kira Rata Kayak gini Kita bisa Ambil Kalau perlu Kita bantu Uleni Pakai tangan Supaya Rata Gitu Karena Coklat Emang Susah Banget Nyatu Di dalam Adonan Roti Lalu Kita Bulatkan Disini Diamkan Dalam Keadaan Tertutup Bersama Yang putih Juga Ini Kita Tutup Dengan Plastik Plastik Begini Aja Juga Gak Apa Lebih Baik Lebih Gede Lebih Baik Nah Terus Setelah Ngembang Istirahat Kira-kira 15 Menit Kita Bagi Dua Masing-masing Adonan Ini Saya Buat Separuh Sisihkan Yang Coklat Juga Dibagi Dua Ini Sisihkan Sekarang Kita Kerja Dengan Yang Putih Kalau Perlu Dielap Dulu Kalau Ada Noda Coklat Kayak Gini Kita Ambil Nah Kita Roll Lalu Kita Ambil Kita Taruh Di sebelah Sini Di Balik Terus Kita Roll Juga Yang Coklat Tipis Bang Ya Karena Jumlah Adonannya Beda Kalau Sudah Kita Tumpuk Ini Diambil Lalu Ini Ditaruh Sini Ini Ditarik Bila Perlu Lalu Diretakan Ini Saya Angkat Pindah Ketengah Lalu Kita Roll Lagi Roll Nah Rollnya Harus Rata Banget Ya Jangan Sampai Ada Udara Di Tengah Ini Yang Bikin Kadang-kadang Teksturnya Agak Longgar Di Bagian Dalam Nah Ini Sudah Jadi Nempel Tidak Ada Yang Longgar Terus Kita Gulung Dari Atas Gulungnya Juga Sebaiknya Sambil Dipadatkan Supaya Tekstur Rotinya Bagus Tidak Ada Yang Bolong Kalau Perlu Kita Cubit-cubit Supaya Nyatu Sudah Jadi Begini Kita Masukkan Kedalam Loyang Ini Saya Menggunakan Loyang Roti Tawar Lalu Ini Taruh Biarkan Sampai Mengembang Baru Kemudian Kita Tuangi Dengan Adonan Cotton Cake Kita Diamkan Dalam Keadaan Tertutup Seperti Ini Nah Kita Gunakan Ada Susu UHT Kemudian Butter Dicairkan Telur Ini 4 Kuning Dan Satu Utuh Lalu Ada Tepung Terigu Coklat Bubuk Dan Susu Bubuk Lalu Ada Bahan B Yaitu Putih Telur Gula Pasir Dan Sedikit Cream Of Tartar Kita Campurkan Tepung Terigu Kemudian Coklat Bubuk Lalu Susu Bubuk Lalu Kita Aduk Rata Ditambahkan Susu Cair Bertahap Saja Gitu Lalu Dimasukkan Juga Telurnya Tetap Dari Tengah Begini Supaya Tidak Terjadi Berindilan Lalu Kita Tambahkan Lagi Susunya Butter Butter Masuknya Jadi Belakangan Butter Urutannya Harus Diingat Ingat Supaya Tidak Gagal Ini Harus Tercampur Rata Lalu Kita Sisihkan Sekarang Giliran Kocok Putih Telur Dengan Gula Pasir Gula Pasir Nanti Kita Tuang Sedikit Sedikit Disini Lalu Ada Cream Of tartar Cream Of tartar Saya Masukkan Kita Gunakan Padelnya Yang Whisk Seperti Ini Kita Tunggu Sampai Dia Agak Berbusa Baru Dimasukkan Gulanya Sedikit Demi Sedikit Nah Dimasukkan Sedikit Demi Sedikit Ini Maksudnya Supaya Tidak Sampai Mengendap Ya Dia Sudah Cukup Kaku Dan Mengkilap Ya Ini Tuh Lancip Ujungnya Oke Sekarang Putih Telur Ini Kita Campur Dengan Adonan Yang Coklat Tadi Nah Dimasukkan Secara Bertahap Nah Ini Kita Masukkan Secara Bertahap Nah Aduknya Gitu Ya Ini Diangkat Angkat Angkat Jangan Di Uplok Uplok Angkat Angkat Lalu Kasih Lagi Biasanya Suka Pada Takutkan Kalau Mencampur Adonan Pace Dengan Adonan Putih Telur Kayak Gini Kalau Sudah Campur Rata Begini Tinggal Kita Tuangkan Kita Boleh Aduk Ulang Menggunakan Sepatula Cantik Pastikan Semua Yang Di Bawah Ke Angkat Angkat Nah Sekarang Kita Ambil Roti Yang Sudah Mengembang Ini Kita Isi Atau Kita Timpa Dengan Adonan Cotton Cake Ini Kita Tuang Begini Saja Di Atasnya Sampai Kira-kira 3 Per 4 Penuh Segini Sudah Cukup Lalu Kita Panggang Dalam Oven Mito Fantasy Nah Kita Panggang Kurang Lebih Satu Jam Atau Lebih Perkirakan Sampai Dia Benar-benar Matang Kita Lihat Teksturnya Ini Kek Sama Yang Ini Teksturnya Roti Lembut Gitu Nyam Do Sampai